Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Kembali lagi kita bertemu di Matah kuliah Fisiologi Tungguhan Untuk hari ini kita akan membahas mengenai topik respon tumbuhan terhadap lingkungan Nah pada bahasan kali ini akan saya bagi menjadi dua sub bahasan yaitu yang pertama mengenai respon tumbuhan terhadap cekaman dari lingkungan dan yang kedua adalah mengenai gerak pada tumbuhan Baik, langsung kita mulai saja untuk memasuki kebawah-bawaran materi yang pertama adalah tentang respon tumbuhan terhadap cekaman lingkungan Tumbuhan yang hidup di suatu lingkungan kadangkala pasti mengalami keadaan yang fluktuatif atau naik turun dimana kondisi lingkungan ini akan berubah-ubah Nah hal ini biasanya dapat mempengaruhi proses metabolisme dari tumbuhan yang juga berpengaruh terhadap nantinya akan mempengaruhi kehidupan dari tumbuhan itu Nah, kadangkala faktor lingkungan ini dapat berubah cukup dastis ya misalnya seperti yang kita alami sekarang bahwa pada hari ini cuacanya mendung lalu hujan sedangkan besok ini sangat berubah cukup dastis menjadi sangat panas Nah, hal seperti itu yang nantinya akan membuat tumbuhan menjadi berada pada keadaan yang tercekam atau berada pada keadaan yang stres Nah, apabila kita lihat untuk keterlata di proses fisiologis dari tumbuhan dari waktu ke waktu apabila dia berada pada keadaan yang homeostatif atau berada pada keadaan lingkungan yang relatif konstan maka kita lihat bahwa tumbuhan ini dapat hidup dengan baik dan tidak mengalami gengguan Nah, ketika terjadi cekaman atau ketika dia berada dalam keadaan stres otomatis rata-rata dari proses fisiologis dari tumbuhan akan menjadi terganggu sehingga dia akan mengalami penurunan proses fisiologis yang nantinya apabila dibiarkan semakin lama terus menerus akan mengakibatkan tumbuhan mengarah ke keadaan di mana tumbuhan nantinya akan mengalami kematian tumbuhan apabila dia mendapatkan cekaman dari lingkungan atau apabila dia mengalami keadaan stres dia akan merespon cekaman atau stres tersebut bagaimana cara meresponnya itu tergantung pada sifat cekamannya atau cekaman yang dialami oleh tumbuhan itu dan juga tergantung pada proses fisiologis yang terpengaruh misalnya saja apabila suatu tumbuhan mengalami cekaman kering dan juga basah itu pasti respon yang dia timbulkan akan berbeda begitu pula dengan proses fisiologis yang terpengaruh apabila yang yang berpengaruh adalah nanti mengakibatkan si tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis maka berbeda pula nanti responnya ketika tumbuhan ini dia tidak dapat melakukan penyerapan akhir nanti responnya akan berbeda-beda tergantung dari sifat dan juga proses fisiologis yang berpengaruh respon dari tumbuhan ini memungkinkan tumbuhan untuk dia dapat mempertahankan proses fisiologis agar tetap relatif konstan atau agar tetap dia berada di keadaan yang homeostatic tadi meskipun cekaman yang terjadi ini dapat terjadi secara berkala atau terus-menerus yang nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja tumbuhan yang akan semakin berkurang jika suatu tumbuhan ini nanti mampu bertahan ketika dia dilanda stres atau berada pada keadaan tercekang maka tumbuhan tersebut memiliki maka tumbuhan tersebut dikatakan dia memiliki tingkat resistensi terhadap suatu cekaman kita dapat lihat disini bahwa tumbuhan ini dia akan terpengaruh dengan adanya cekaman atau stres disini perubahan atau stres lingkungan terjadi secara dengan dua cara yaitu yang pertama stres atau cekaman yang ditimbulkan secara abiotik dan juga cekaman yang diakibatkan secara biotik nah untuk contoh dari abiotik ini biasanya lebih ke faktor lingkungan yang seperti ada kekeringan lalu stres karena air lalu stres karena suhu dan lain sebagainya sedangkan untuk yang stres biotik ini lebih dikarenakan karena adanya gangguan atau cekaman dari organisme hidup yang lain misalnya saja dari penyakit baik itu yang disebabkan oleh bakteri maupun jamur ataupun juga virus dan juga dia dapat disebabkan oleh serangga herbivore ataupun mamalia herbivore yang merusak bagian tumbuhan nah ketika suatu tumbuhan terpapar stres atau dia mengalami cekaman disini maka otomatis tumbuhan ini dapat akan langsung merespon nah responnya ini bermacam-macam ada tiga respon yang ditimbulkan oleh tumbuhan terhadap cekaman yaitu yang pertama tumbuhan ini dapat bersifat resisten dimana dia otomatis dia dapat apa namanya melawan istilahnya dia dapat melawan cekaman yang dia terima lalu terjadilah aklimatisasi dia dapat apa namanya menyesuaikan diri dengan itu sehingga dia nanti dapat tumbuh dan juga berkembang menjadi dan juga menjadikannya lebih survive atau lebih dia bisa bertahan hidup hingga dia dapat melakukan reproduksi atau berbanyak apa turunannya selain resisten tumbuhan juga dapat terpengaruh dengan cara merespon secara ini avoidance disini artinya sesuatu tumbuhan ini akan melakukan suatu penghindaran atau menghindari stress cekaman dengan cara tadi dia memiliki struktur morfologis baik itu morfologi luar atau struktur morfologi dalam atau yang disebut dengan struktur anatomis dan juga dia memiliki metabolit-metabolik yang dapat membuat dia bisa bertahan dan tidak berpengaruh terhadap cekaman yang dia terima sehingga tumbuhan ini akan menjadi survive dan dapat melanjutkan hidupnya nah lalu ada juga tumbuhan yang dia bersifat rentan disini dia tidak dapat melakukan perlawanan istilahnya seperti tumbuhan resisten maupun dia juga tidak dapat melakukan penghindaran atau menghindari stress itu karena dia tidak memiliki struktur-struktur morfologis anatomis maupun metabolit yang dapat digunakan untuk melawan dan juga menolak adanya stress nah tumbuhan yang rentan seperti ini biasanya dia akan lama-kelamaan akan mengalami penuaan lebih dini lalu menyebabkan tumbuhan ini akan mengalami kematian jadi efek dari cekaman lingkungan ini berbeda-beda jadi ada yang dia bisa resisten dia bisa melawan dengan cara membentuk struktur yang baru struktur anatomi yang baru dan juga mengeluarkan metabolit sekunder yang digunakan untuk bertahan dengan adanya cekaman lalu ada juga tumbuhan yang memang dari awalnya tumbuhan ini memang sudah dibekali atau dia sudah memiliki struktur yang yang dapat dia dapat apa namanya menghindari atau penghindaran terhadap cekaman dari lingkungan nah yang terakhir ada juga tumbuhan yang dia tidak dapat bertahan maupun dia tidak dapat menghindar tumbuhan yang seperti ini nantinya akan mengalami kematian tidak dapat survive seperti tumbuhan yang resisten maupun yang dia dapat melakukan penghindaran nah berbagai macam cekaman yang dialami oleh tumbuhan disini dibagi menjadi dua kategori utama yang pertama yaitu cekaman biotik yaitu cekaman yang dilakukan atau disebabkan karena organisme biologis misalnya saja tadi seperti serangga lalu herbivore mamalia herbivore lalu dan juga ada penyakit yang disebabkan oleh baik itu bakteri virus maupun dari jamur yang nantinya dia dapat menginfeksi selama masa hidup dari tumbuhannya nah lalu ada yang namanya cekaman abiotik dimana dia adalah cekaman yang disebabkan secara fisika atau dapat juga disebabkan karena adanya bahan kimia yang berasal dari lingkungan tumbuh dari lingkungan tumbuh dari tumbuhan tersebut nah jika tercaman cekaman terjadi pada jangka pendek maka tumbuhan ini masih memungkinkan untuk dapat pulih ketika cekaman itu dihilangkan akan tetapi jika cekaman yang dia terima oleh tumbuhan itu bersifat dia parah maka tumbuhan akan terganggu metabolisme sehingga dia tidak dapat melakukan pembentukan organ-organ reproduktif seperti tidak dapat terjadi pembungaan lalu tidak terbentuklah benih dan juga nanti malah akan menyebabkan penuaan yang mengarahkan tumbuhan itu ke kematian nah akan kita bahas mengenai berbagai cekaman yang pertama ada cekaman biotik nah cekaman biotik ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan akibat serangan dari organisme hidup baik itu penyakit yang disebabkan bakteri kapang maupun virus dan juga serangan serangga maupun mamalia herbivore nah bagaimana tumbuhan dapat merespon berbagai cekaman ini nah repon yang ditimbulkan oleh tumbuhan ada dua macam yaitu yang pertama secara morfologis dan juga secara fisiologis dimana secara morfologis tumbuhan ini dapat merespon dengan membentuk yang namanya membentuk alat-alat yang dapat melindungi dari serangan biotik tersebut misalnya saja dengan membentuk tricoma atau rambut-rambut contoh dari tricoma ini yang terdapat pada daun nikotianata bakum atau daun tembakau disini apabila kita raba bahwa permukaan dari daun tembakau baik itu pada permukaan atas maupun permukaan bawah dia akan terasa kasar kenapa? karena ini merupakan salah satu mekanisme yang dilakukan oleh tembakau ini agar dapat bertahan dari cekaman biotik karena apabila kita lihat struktur dari tricoma disini yang berupa rambut-rambut ini dia ada yang bersifat grandular maupun non-grandular yang grandular ini nanti akan mengeluarkan secret yang dapat nanti bersifat racun bagi serangga maupun karena adanya duri-diri biasanya serangga jadi lebih susah untuk menembus ke mesofil daunnya lalu dapat juga tumbuhan merespon dengan cara membentuk kutikula sebagai pelindung sama seperti tricoma tetapi kutikula merupakan lapisan dilim jadi dia dapat istilahnya sebagai perisai sebagai pelindung terhadap serangan hama maupun herbicore nah yang kedua yaitu respon secara fisiologis dengan cara memproduksi senyawa metabolis kunda yang bersepat racun yang nantinya akan yang banyak terakumulasi di dalam vakuola lalu ada di dalam tricoma seperti yang pada daun tembakau tadi dan juga disekresikan secara ekstra sel nah contoh dari suatu tumbuhan yang mengalami disini mengalami cekaman berupa cekaman abiotik yang dilakukan oleh kapang ataupun jamur disini dia terdapat becak-becak seperti ini nah ini biasanya salah satu cara yang dilakukan oleh tumbuhan dengan cara memproduksi metabolit sekunder dimana metabolit sekunder ini dapat berupa alkaloid berupa tanin lignin lapon maupun beberapa senyawa fenolik sederhana contohnya saja banyak ditemukan pada tumbuhan yaitu metabolit sekunder berupa asam jasmonat nah dimana nanti mekanisme dari asam jasmonat adalah sebagai berikut ini jadi ketika suatu tumbuhan ini dia diserang oleh herbivore jadi nanti otomatis dia akan merilis atau melepaskan hormon hormon yang akan mengkode pembentukan dari asam jasmonat nah disini ada sistem min sebagai apa namanya sinyal disini lalu dia akan ditangkap oleh reseptor yang ada di dalam plasma membran lalu dari sini akan terjadi yang namanya pembentukan lipase jadi lipase akan nanti dibentuk yang namanya asam linoleat bebas dari asam linoleat bebas ini nantinya akan dibentuk menjadi yang namanya metabolitis sekunder berupa asam jasmonat atau jasmonic acid nah setelah dibentuk yang namanya metabolitis sekunder berupa asam jasmonat nantinya dia akan apa namanya membuat sinyal untuk dapat mengaktivasi dari gen yang dapat gen yang bersifat di sini gen yang akan menghasilkan sinyawa apa namanya inhibitor dari proteinase pada hewan yang telah memakan daunnya ini nah selain ada asam jasmonat ada juga metabolit lain yaitu di sini contohnya ada fitualesin nah kalau fitualesin ini dia merupakan salah satu pertahanan terhadap serangan mikroba patogen jadi dia akan dibentuk ketika satu tumbuhan mengalami serangan oleh mikroba patogen baik itu jamur maupun bakteri nah naif jenis cekaman yang lain yaitu ada cekaman abiotik atau yang secara fisika maupun akibat senyawa kimia di lingkungan hidup tumbuhan ada berbagai macam cekaman abiotik yang pertama di sini cekaman akibat temperatur atau suhu lalu ada cekaman akibat adanya kekeringan air selain itu cekaman akibat tergenang air atau apa namanya karena banjir yang mengakibatkan suatu tumbuhan menjadi tertutup oleh air tergenang air lalu ada juga cekaman yang disebabkan oleh cahaya dan juga cekaman yang diakibatkan karena soliditas atau kadar garam yang tinggi pada lingkungan tumbuh-tumbuhan kita bahas satu persatu untuk macam-macam cekaman abiotik yang pertama yaitu cekaman kekeringan cekaman kekeringan merupakan cekaman yang disebabkan karena kadar air yang sangat rendah jadi suatu tumbuhan atau suatu tanah dia di dalamnya tidak banyak mengandung air atau tanahnya ini kering sehingga ini mengakibatkan suatu tumbuhan menjadi berada dalam cekaman kekeringan nah kekeringan ini dapat mengakibatkan perubahan atau respon juga secara morfologis maupun fisiologis untuk respon secara morfologis disini tumbuhan melakukan yang namanya pengguguran daun fungsinya untuk apa karena pada daun juga terdapat banyak stomata sehingga untuk mengurangi penguapan atau transpirasi dia akan menggugurkan daun lalu dia juga dapat melakukan pengguguran kutikula sama seperti tadi untuk mengurangi penguapan atau transpirasi lalu ukuran daun menjadi lebih berkurang kenapa karena tidak dapat dibentuk dengan besar karena air itu merupakan bahan yang penting dalam proses fotosintesis nah apabila tidak ada air otomatis fotosintesis akan menjadi terganggu sehingga nanti pembentukan organ-organ pada tumbuhan juga menjadi terganggu lalu terjadi perubahan filotaxis daun nah ini bisa saja terjadi misalnya pada satu tumbuhan yang awalnya dia itu memiliki filotaxis yang tersebar atau berhadapan misalnya dengan ruas yang sangat panjang dari antara daun satu dengan daun yang lain itu dipisahkan oleh ruas yang panjang karena respon terhadap kekeringan maka dia tidak dapat membentuk ruas yang panjang tadi sehingga akan terbentuk ruas yang sangat pendek ruas yang sangat pendek ini dapat menyebabkan filotaxisnya menjadi berubah dari awalnya tersebar dia dapat menjadi roset nah beberapa tumbuhan ada yang mengalami perubahan filotaxis daunnya ketika mengalami cekaman lalu ada juga perubahan pada akarnya perubahan pada akar disini pada tumbuhan yang mengalami cekaman kering otomatis akarnya akan lebih berusaha untuk mencari air lagi sehingga nanti ukuran dibentuklah sehingga dibentuklah rambut-rambut akar untuk memperluas permukaan penyelapan airnya nah untuk yang proses fisiologis disini terjadi penyesuaian osmosis sel atau penyesuaian tingkat osmosis yang ada di dalam sel karena otomatis kalau air itu menjadi berkurang itu menyebabkan tekanan apa namanya turgor sel juga menjadi berkurang seperti itu lalu berpengaruh juga terhadap proses fotosintesis seperti yang saya jelaskan bahwa air itu merupakan komponen yang penting dalam proses fotosintesis jadi ketika tidak ada air otomatis proses fotosintesis menjadi terganggu lalu juga terjadi respon dengan cara mengatur membuka atau menutupnya stomata dimana apabila tumbuhan yang mengalami cekaman keringan otomatis stomata akan lebih banyak yang menutup dibandingkan yang membuka karena penutupan stomata ini di fungsikan atau ditujukan untuk mengurangi transpirasi agar tumbuhan tidak mengalami kehilangan kadar air yang terlalu banyak nah ini contohnya apabila kita bandingkan tumbuhan yang normal berada pada kondisi lingkungan yang normal artinya disini dia tidak mengalami cekaman keteringan atau kebutuhan airnya disini sudah terpenuhi dibandingkan dengan cekaman kering maka akan sangat berbeda nah disini kalau yang mengalami cekaman kering daunnya sudah banyak yang digugurkan lalu terjadi apa mulailah disini terjadi yang namanya kematian sel-sel lalu terjadi degradasi klorofil disini tidak dapat membentuk klorofil sehingga nanti tumbuhan ini apabila tetap pada keadaan kering lama-lama akan mengalami kematian nah untuk mekanisme cekaman kekeringan disini akibat kurangnya air di dalam tanah berkurangnya air di dalam tanah lalu sinar matahari tetap saja terik sehingga menyebabkan disini terjadi sel-sel tumbuhan mengalami dehidrasi nah dehidrasi ini diakibatkan karena turgorsel yang turun nah tadi turgorsel turun otomatis dia akan menutup stomatanya untuk mengurangi penguapan nah karena stomatanya tertutup karena untuk menghindari penguapan otomatis difusi CO2 juga menjadi menurun karena dia tidak bisa masuk ke dalam stomata akhirnya CO2 itu kan bahan yang penting juga dalam proses fotosintesis karena kurangnya difusi CO2 akhirnya otomatis lagi fotosintesis menjadi menurun penurun lagi fotosintesis juga akan berpengaruh terhadap pembentukan karbohidrat atau pembentukan energi pembentukan energi turun ini otomatis akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dari tumbuhannya dan juga hasil panen terutama untuk tanaman budidaya ini akan menjadi semakin turun juga adanya cekaman kekeringan di sini pada tumbuhan ini juga dapat merespon tumbuhan untuk dia meng akumulasi atau membentuk yang namanya hormon asam absisat atau asam asisit dimana hormon ini nanti akan berperan dalam proses penutupan stomata untuk menghindari proses transpirasi nah lalu yang kedua cekaman yang disebabkan oleh genangan air nah cekaman genangan air ini disebabkan karena kelebihan air atau tumbuhan ini mengalami penutupan oleh air biasanya karena banjir sehingga akarnya ini akan tergenang air yang mengakibatkan suplai oksigen akar menjadi berkurang nah pengurangan oksigen pada akar nanti akan membatasi proses respirasi selain membatasi proses respirasi dia juga akan berpengaruh terhadap serapan haranya dan juga dia akan mempengaruhi beberapa fungsi akar penting eh fungsi penting dari akar yang lainnya genangan pada genangan stretch genangan atau cekaman genangan ini ada tiga macam yaitu yang pertama ada yang namanya hanya akar tumbuhan saja yang tergenang air atau biasanya disebut dengan waterlogging waterlogging atau waterlogging ini dia menyebabkan apa namanya bagian akar tumbuhan ini tergenang air tetapi bagian atasnya bagian batang daun maupun pucuknya dia tidak tergenang air sehingga masih memungkinkan untuk terjadinya proses fotosintesis dan juga respirasi lalu ada juga yang apa namanya genangan yang mengakibatkan tumbuhan ini mengalami terendam sebagian terendam sebagian artinya disini tidak hanya bagian akar yang terendam tetapi sebagian batangnya atau bagian lain daun dan juga batangnya ini juga terendam oleh air atau dinyamakan dengan flooding partial submergence dan ada juga yang macam genangan yang terakhir yaitu genangan yang menggenang atau menutup tumbuhan secara keseluruhan dimana dari mulai akar batang daun dan hingga dari ujung tumbuhan ke ujung pucuk daun hingga ke ujung akar dia mengalami genangan atau dia tertutup air secara keseluruhan disebut juga dengan flooding complete submergence pada keadaan flooding complete submergence atau keadaan yang terendam keseluruhan disini tidak memungkinkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis dari daun dan juga suplai oksigen juga akan jauh menurun dibandingkan dengan genangan yang bersifat waterlogging atau parsel submergence nah akibat adanya genangan air ini dapat menyebabkan keadaan tercekam ada tumbuhan yaitu ada dua macam keadaan tercekam yang pertama ada hipoksia hipoksia itu merupakan keadaan dimana tumbuhan memiliki ketersediaan oksigen yang sedikit artinya disini dia masih bisa menyerap oksigen atau dia masih dapat memperoleh oksigen meskipun jumlahnya sedikit sehingga masih memungkinkan dia untuk melanjutkan proses fisiologisnya meskipun dia tercekam atau terbindang air tadi itu lalu ada juga yang namanya cekaman secara anoksia dimana kalau cekaman anoksia ini dia sama sekali tumbuhan ini tidak tersedia yang namanya oksigen di lingkungannya jadi tumbuhan tidak dapat memperoleh oksigen sehingga banyak proses fisiologis yang terganggu dan hal yang seperti ini akan mengakibatkan tumbuhan lebih cepat mengarah ke kematian contoh yang tercekam anoksia ini terjadi pada tumbuhan yang mengalami terendam keseluruhan atau floating complete submerging sedangkan cekaman hipoksia ini dialami oleh tumbuhan yang mengalami waterlogging atau tergenang hanya bagian akarnya dan juga tergenang sebagian tumbuhannya saja tidak keseluruhan tumbuhan nah respon fisiologis yang dilakukan oleh tumbuhan apabila dia mengalami genangan atau cekaman genangan dia nantinya menyebabkan penghambatan proses transportasi air nah hal ini disebabkan karena permeabilitas akar yang akan semakin berkurang sehingga transportasi airnya ini menjadi terhambat lalu proses fotosintasinya terhambat karena fotosintasi terhambat otomatis mempengaruhi proses respirasinya menjadi terhambat nah selain proses fotosintasi maupun respirasi menjadi terhambat maka ada juga respon yang mengakibatkan bahwa tumbuhan ini akan lebih banyak mengikat nitrogen nah respon lain yaitu seperti pembentukan metabolis sekunder yaitu meningkatkan produksi asam absisat dan juga etilen daun yang nantinya berperan dalam menutup stomata sehingga karena penutupan stomata akan menyebabkan pertumbuhan akan lebih solid terjadi atau menjadi terhambat sedangkan sedangkan respon secara morfologis terhadap cekaman genangan air ini dilakukan apabila apabila tumbuhan ini dapat toleran terhadap cekaman genangan air maka akan menunjukkan adaptasi seperti yang pertama ada pembentukan lenticel jadi apabila kita lihat pada tumbuhan ini sebelum mengalami cekaman dan sesudah mengalami cekaman akan kita lihat perbedaan bahwa lenticel yang terbentuk pada tumbuhan yang mengalami cekaman genangan air akan lebih banyak terbentuk selain itu dia juga melakukan modifikasi secara anatomis dimana tumbuhan yang tercekam air dia akan melakukan modifikasi dengan membentuk yang namanya airenkim atau parenkim penyimpan udara untuk menyimpan udara jadi awalnya contohnya kita lihat pada gambar di bawah ini ini merupakan anatomi akar yang sebelum dia mengalami cekaman genangan disini kita lihat parenkimnya rapat tidak ada rongga udara besar nah setelah terjadi cekaman kita lihat anatomi disini pada parenkimnya terdapat rongga-rongga besar nah ini merupakan airenkim atau parenkim penyimpan udara disini dia dapat penyimpan udara untuk disimpan untuk dapat diolah proses untuk melakukan proses fisiologis dalam tumbuhannya nah selain itu ada juga tumbuhan yang merespon atau merespon genangan ini dengan cara membentuk akar adventif nah mengapa terjadi pembentukan akar adventif karena akar akar utamanya atau akar primarnya yang dia gunakan ketika tidak mengalami cekaman itu dia sudah tidak dapat berfungsi lagi ketika dia berada dalam keadaan cekaman air atau cekaman genangan otomatis untuk menghindari itu dia harus membentuk akar-akar adventif akar-akar adventif ini biasanya dibentuk yang ada pada permukaan yang paling dekat dengan udara atau permukaan paling atas dari tanah disini dia akan membentuk akar-akar baru yaitu akar-akar adventif contohnya dapat kita lihat pada di gambar ini ini adalah batang akar dari kedelai yang dia mengalami cekaman genangan air dimana dia membentuk akar-akar adventif di bagian yang paling dekat dengan udara atau yang paling atas dari permukaan airnya lalu selanjutnya kita bahas mengenai cekaman suhu tinggi cekaman suhu tinggi ini disebabkan karena temperatur lingkungan atau suhu di lingkungannya ini menjadi semakin naik atau menjadi semakin meningkat nah kebanyakan tumbuhan ini dapat pertahan pada suhu tinggi akan tetapi berada pada pisaran yang sempit yaitu maksimumnya hanya pada 40 hingga 45 derajat celsius saja nah suhu yang tinggi ini dapat menyebabkan perusakan dan juga gangguan terhadap keseimbangan antara proses fotosintesis dan juga respirasi dan berpengaruh juga terhadap proses penuaannya jadi tumbuhan akan menjadi lebih cepat mengalami penuaan karena daun tumbuhan ini kehilangan klorofil atau warna hijaunya sehingga dia tidak ada mampu untuk melakukan fotosintesis bahwa kenapa terjadi seperti ini karena klorofil atau lebih tepatnya di dalamnya itu ada yang namanya fotosistem nah disitu dia sangat sensitif atau sangat rentan terhadap yang namanya perubahan suhu atau perubahan temperatur jadi ketika dia terjadi kenaikan temperatur jadi mengakibatkan fotosistem ini mengalami kerusakan sehingga apabila tidak ada fotosistem otomatis proses fotosintesis menjadi terganggu atau dia tidak dapat terjadi proses fotosintesis nah selain menyebabkan tadi apa rusaknya klorofil suhu juga dapat kenaikan suhu yang berada di atas suhu optimal akan menyebabkan aktivitas fisiologis tumbuhan menjadi menurun yang nantinya terdampak pada ini inaktifasi beberapa enzim yang dapat menyebabkan kematian tumbuhan jadi karena suhu yang terlalu tinggi enzim-enzimnya ini mengalami inaktifasi sehingga dia tidak dapat membantu proses fisiologis atau tidak dapat membantu proses metabolisme yang akan nantinya akan menyebabkan tumbuhan ini akan mengalami kematian nah batas suhu tinggi yang dapat ditoleransi oleh tumbuhan ini berbeda-beda tergantung dari jenis tumbuhannya batas batas suhu yang yang diterima atau batas suhu dari suatu tumbuhan yang berada di daerah subtropis otomatis memiliki batas suhu yang berbeda pula dengan daerah yang dingin atau daerah dengan suhu yang lebih rendah apabila tumbuhan yang hidup di daerah subtropis otomatis dia akan lebih tinggi suhu batas suhunya sedangkan pada tumbuhan yang hidup di suhu rendah atau biasanya hidup di daerah dingin otomatis batas suhu tingginya juga semakin rendah disini dapat kita lihat bahwa terdapat macam-macam tumbuhan yang memiliki batas suhu tinggi yang berbeda berbeda pula untuk respon tumbuhan secara mikologis terhadap suhu atau cekaman suhu suhu tinggi lebih tepatnya disini berbeda berbeda tergantung dari jenis tumbuhannya atau tergantung dari spesies tumbuhannya kebanyakannya disini umumnya yang ditemukan di banyak tumbuhan adalah mengakibatkan terjadi penurunan ukuran sel lalu terjadi penutupan stomata ini kembali lagi kalau penutupan stomata pasti fungsinya untuk mengurangi proses transpirasi atau kehilangan air lalu jumlah stomata menjadi menurun sama karena untuk mengurangi transpirasi pengungan nah karena proses apa namanya fotosintasi terganggu sehingga menyebabkan pembungaan tumbuhan menjadi terganggu pembungaan yang terganggu ini akan mengakibatkan tumbuhan tidak dapat masuk ke dalam fase reproduktif atau fase reproduksi selain itu juga terjadi peningkatan ukuran pembuluh silam pada akar dan juga pucuk ini untuk memaksimalkan apa namanya peredaran nutrisi atau peredaran memaksimalkan transport transport zat hara pada tumbuhan nah untuk contoh dari respon tumbuhan disini jumlah stomata disini berbeda dari tumbuhan yang mengalami cekaman kekeringan dan juga cekaman suhu dan juga tidak nah ini ketika kita lihat pada gambar A dia mengalami cekaman suhu sehingga jumlah stomatanya dia lebih sedikit dibandingkan pada tumbuhan yang tidak mengalami cekaman suhu atau temperatur nah selain itu tadi tumbuhan juga merespon secara fisiologis dimana ini terjadi yang namanya gengguan fotosintesis karena banyak hal tadi salah satunya rusaknya fotosistem yang berpengaruh terhadap proses fotosintesis lalu terjadinya kenakan transpirasi akibat suhu yang tinggi akan menyebabkan defisit air yang menginduksi penurunan potensi air sehingga menimbulkan gangguan terhadap proses fisiologis lalu produksi asam absisat dan juga etilin juga menjadi semakin naik fungsinya untuk tadi menutup stomata dan cekaman suhu tinggi ini dapat menginduksi produksi senyawa fenolik seperti flavonoid dan juga venilpropanoid lalu ada enzim venilalanin amonialiase atau PAL untuk proses biosintesis asam salisir nah untuk cekaman selanjutnya yaitu cekaman cahaya selain berperan dominan dalam proses fotosintesis cahaya ini juga berperan sebagai pengendali pemicu dan juga modulator respon morfodinesis khususnya pada tahap awal pertumbuhan nah di fisik cahaya atau kurangnya cahaya pada tumbuhan atau ketika tumbuhan mengalami keadaan ternaum atau berkurangnya cahaya yang didapat ini dapat menyebabkan proses makabunus menjadi terganggu dan nantinya apabila terima oleh tumbuhan tanaman budidaya maka ini akan berimplikasi terhadap menurunnya laju fotosintesis dan juga menurunnya hasil panen untuk respon respon tumbuhan terhadap naungan cahaya atau terhadap kurangnya cahaya disini dia akan membentuk daun yang lebih tipis dan juga lebih lebar dipandungkan dengan tumbuhan atau tanaman yang ditanam pada areal terbuka yang mendapatkan banyak tinggal matahari hal ini disebabkan karena pengurangan lapisan palisade oleh salsal mesofil lalu karena berkurangnya cahaya juga mengakibatkan penurunan produksi pati karena hasil produksi pati itu merupakan hasil dari proses fotosintesis kan berupa gula nanti akan disintesis menjadi pati apabila proses fotosintesis terganggu otomatis produksi pati juga ikut menurun dan disini lebih banyak mengarah ke mengganggu aktivitas dari karboksilase dan juga rubp rubp maupun karboksilase ini juga faktor yang penting dalam proses fotosintesis dimana kalau rubp ini dia berfungsi sebagai pengikat CO2 kalau tidak ada rubp otomatis pengikatan CO2 tidak akan terjadi sehingga fotosintesis pun tidak akan terjadi selanjutnya cekaman salinitas atau cekaman yang diakibatkan karena kadar garam yang cukup tinggi biasanya yang mengalami seperti adalah tumbuhan yang hidup di lahan yang salin atau lahan dengan kadar garam yang mudah larut dengan konsentrasi yang tinggi nah gangguan akibat cekaman salinitas ini mengakibatkan gangguan pada pertumbuhan dan juga perkembangan diantaranya yang pertama penurunan potensial osmotik larutan sehingga mengurangi potensial osmotik larutan tanah sehingga mengurangi ketersediaan air bagi lingkungan lalu terjadi cekaman oksigen dimana oksigen jadi semakin menurun dan juga terjadi peningkatan konsentrasi ion yang bersifat racun bagi tumbuhan nah untuk respon yang dihasilkan respon yang ditimbulkan oleh tumbuhan akibat cekaman salinitas disini secara morfologis mumpung fisiologis dapat kita lihat pada tabel bahwa secara morfologis ada penuh pengurangan jumlah daun penurunan ukuran jumlah stomata dan lain-lainnya dan sedangkan proses fisiologis disini terjadi yang namanya meningkatan sintesis osmolid kompatibel lalu terjadi penurunan rasio K dan juga NA terjadi sekresi garam dan juga peningkatan kompatan NA ke dalam wala beberapa respon lain juga ada secara biokimia dan juga secara molekuler secara biokimia yaitu meningkatan produksi hormon abah dan juga peningkatan aktivitas enzim selain itu juga dapat mengaktifasi gen yang berhubungan dengan selektifitas transport ion dan juga integritas membran untuk menjaga sel-sel agar tetap dapat melakukan fungsi fisiologisnya selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua yaitu penanggerak pada tumbuhan gerak yang terjadi pada tumbuhan ini otomatis berbeda dengan gerak yang terjadi pada hewan maupun pada manusia hal ini disebabkan karena pada tumbuhan itu tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sehingga gerakannya lebih terpatas dibandingkan dengan tumbuhan maupun hewan yang bisa berpindah tempat nah macam-macam gerak berdasarkan sumber rangsangan gerak dibedakan menjadi dua macam yaitu ada gerak endonom atau autonom yang disebabkan oleh rangsang atau faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri dan juga ada yang namanya gerak etionom atau esionom yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan nah yang pertama gerak endonom gerak endonom itu tadi disebabkan karena rangsangan atau faktor yang terjadi dari dalam tumbuhan itu sendiri disini ada dua gerak endonom yaitu yang pertama ada nutasi dan juga yang kedua ada yang namanya gerak higroskopis yang pertama nutasi nutasi merupakan gerak suatu ujung batang yang sedang tumbuh atau gerak organ-organ tumbuhan lain seperti daun maupun stolon maupun tangkai yang gerakannya ini membentuk lintasan menengkal di udara atau istilahnya gerak melingkar yang terjadi pada bagian tumbuhan disini contohnya yaitu ada beberapa pohon yang memanjat dia biasanya mengandalkan gerak ekonom ekonom otonom otot otol merupakan gerak dia melakukan gerak nutasi dengan melingkari batang yang ditempelinya jadi biasanya kalau kita melihat tumbuhan merambat geraknya tidak lurus ke atas tetapi lebih melingkar melingkar gerak dari tumbuhan yang melingkar melingkar ini ini yang disebut dengan nutasi atau gerak melingkar pada tumbuhan biasanya terjadi di apa namanya di udara bagian yang di atas tanah nah biasanya ini juga dapat kita temukan pada proses perkecambahan nah biasanya tumbuhan yang mengalami perkecambahan ketika dia sudah mulai nampak daun kotiladonnya atau daun lembaganya itu apabila kita lihat dengan gerak lambat proses pertumbuhan pada pecambah tadi pasti akan melakukan gerak mutasi atau gerak melingkar nah selanjutnya ada gerak higroskopis gerak higroskopis ini merupakan gerak bagian tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan kadar air dalam bagian tumbuhan ini contohnya adalah pecahnya kulit buah leguminose biasanya kalau kita lihat keluarga kacang-kacangan atau keluarga leguminose banyak yang apabila dia sudah kering buahnya sudah kering dia akan otomatis terbuka atau kulit buahnya ini akan yang mengering ini akan pecah sehingga dia dapat mengeluarkan bijinya untuk dapat agar dia dapat hidup dan juga membentuk tumbuhan baru selain pada buah leguminose ada juga yang banyak kita temukan pada pecahnya kulit buah pacar air itu biasanya kalau sudah tua ketika kita sentuh dia akan terbuka dan melontarkan bijinya selain itu juga dapat kita lihat pada membukanya kotak spora atau sporangium pada tumbuhan lumut maupun tumbuhan paku ketika kadar air di dalam sporangium ini semakin berkurang semakin sedikit maka lama-kelamaan dia akan menyebabkan pecahnya sporangium dan melontarkan sporanya selanjutnya kita bahas mengenai gerak etionol atau gerak yang disebabkan adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan tumbuhan ini melakukan gerak pasti disebabkan oleh adanya rangsangan nah organ tumbuhan yang memberikan respon terhadap rangsangan yaitu ada organ akar batang daun bunga buah maupun bagian-bagian lain dari organ tumbuhan apabila didasarkan pada arah responnya gerak etionol dibedakan menjadi tiga yaitu yang pertama gerak tropisme lalu gerak nasti dan juga gerak taksis masing-masing akan kita bahas yang pertama gerak tropisme gerak tropisme merupakan gerak yang arah-gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang atau stimulan gerak tropisnya dibagi menjadi dua yaitu ada positif dan juga negatif gerak tropisme positif gerak yang menyebabkan organ tumbuhan mendekati ke arah datangnya stimulan sedangkan negatif gerak pada organ tumbuhan yang cenderung menjauhi arah datangnya stimulan menjauhi stimulan yang dia dapat nah itulah dari macam rangsangannya gerak tropisme ini dibagi menjadi lima jenis yang pertama ada fototropisme fototropisme merupakan gerak tropis yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari jadi tumbuhan organ dari tumbuhan biasanya ada pucuk daun biasanya dia akan mengalami gerak tropisme dimana di mana ujung batang atau pucuk daun tadi akan tumbuh menuju ke arah datangnya cahaya jadi contohnya saja misalnya kita meletakkan tumbuhan meletakkan perkecambahan melakukan perkecambahan tumbuhan atau menanam benih di dalam ruangan yang tertutup tidak di ruangan terbuka maka arah pertumbuhannya akan mengarah ke daerah yang ada cahayanya itu merupakan gerak fototropisme geraknya seperti ini disebut dengan gerak tropisme positif karena dia mendekati ke arah stimulannya disini berupa mendekati cahaya matahari lalu yang kedua ada geotropisme dimana geotropisme merupakan gerak oleh rangsangan gaya gravitasi bumi jadi gerak tropisme ini dapat bersifat positif maupun negatif nah geotropisme positif atau gerak positif yaitu jika terjadi gerakan yang responnya menuju ke arah bumi atau menuju arah bawah biasanya ini terjadi pada pertumbuhan akar pertumbuhan akar akan melakukan gerak geotropisme dengan cara memperpanjang akarnya menuju ke arah bawah lalu ada juga gerak geotropisme negatif yaitu ketika gerak responnya lebih menjauhi apa namanya menjauhi arah gravitasi atau bergerak ke atas contohnya yaitu pertumbuhan batang jadi kalau kita lihat pada tumbuhan itu geotropismenya terjadi secara dua cara positif dan negatif di mana akar mengalami geotropisme positif dan juga batang mengalami geotropisme negatif selanjutnya ada yang namanya hidrotropisme hidrotropisme disebabkan adanya raksang berupa air ini mudah saja contohnya gerakan akar untuk mencari air di dalam tanah lalu ada kemotropisme merupakan gerakan yang disebabkan karena rangsang zat kimia contohnya yaitu gerakan akar yang menuju unsur hara atau menuju tempat menuju arah datangnya pupuk yang kita berikan misalnya jadi ketika kita memupuk memupuk suatu tanaman nah apabila kita pupuk di daerah sini kita masukkan pupuk di sini maka otomatis akarnya akan tumbuh ke arah datangnya pupuk jadi lebih ke arah sini seperti itu dan juga nanti pertumbuhannya akan banyak ke arah menuju ke pupuk kan berbanyak semakin berbanyak nah ketika suatu tumbuhan ini diberikan apa namanya bahan kimia lain yang sifatnya dapat toksik atau meracuni maka pertumbuhan akarnya akan menjauhi dari apa yang zat toksik yang kita berikan ini misalnya toksik maka akar yang semula dari sini akan lebih banyak bergerak atau lebih memperbanyak akarnya ke arah yang non-toksik yang tidak ada zat toksik yang diberikan jadi lebih banyak ke arah selanjutnya yang terakhir ada ticmotropisme dimana ticmotropisme ini merupakan pergerakan bagian tumbuhan akibat terangsang oleh sentuhan contohnya yaitu pertumbuhan sulur seperti pada anggur yang tumbuh dan merambat atau memiliki sulur yang membelit pada bagian penopangnya jadi ketika sulur itu tumbuh menyentuh ke bagian penopang sekali dia mendapat sentuhan itu maka dia akan melilit ke penopang tadi karena dia bergerak dia bergerak menuju ke sulurnya eh menuju ke penopangnya dan juga nanti akan tumbuh mengelilingi atau memanjat ke penopangnya nah selanjutnya yang kedua ada gerak nasti gerak nasti merupakan gerak bagian tumbuhan akibat rangsang tetapi arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datanya rangsangan apabila ditinjau dari macam sumber rangsangnya gerak ini dibagi menjadi enam yaitu yang pertama fotonasti niktinasti titmonasti termonasti haptonasti dan juga nasti komplek untuk fotonasti fotonasti ini apabila kita lihat namanya foto otomatis disebabkan karena adanya rasangan cahaya matahari contohnya disini ada bunga mirabilis gelapa yang mekar pada sore hari karena adanya cahaya dan juga menutup pada malam hari karena tidak ada cahaya lalu niktinasti merupakan gerak akibat suasana gelap atau akibat ketidak hadirnya cahaya gerak niktinasti juga disebabkan akibat perubahan tekanan purgor di dalam persendian daunnya contohnya biasanya pada daun-daun dari tumbuhan kelompok leguminose kembali lagi kelompok dari kacang-kacangan ini dia akan cenderung menutup daunnya pada sore hari maupun pada malam hari dan nantinya akan membuka kembali ketika keesokan harinya ketika ada sinar matahari jadi ketika tidak ada cahaya matahari atau tidak ada sinar matahari dia akan menutup lalu untuk tiktinasti merupakan gerak yang disebabkan oleh rangsangan mekanis merupakan sentuhan atau tekanan ini yang biasanya paling sering kita temukan paling gampang yaitu ketika kita menyentuh daun dari putri malu seketika langsung dia akan menutup nah akibat rangsang yang kita berikan berupa tekanan dan juga sentuhan lalu ada termonasti termonasti merupakan gerak yang disebabkan oleh rangsang suhu biasanya ini contohnya dapat kita temukan pada tumbuhan yang dia berbunganya itu pada suhu yang tertentu saja apabila dia tidak berada pada suhu dimana dia bisa berbunga maka dia tidak akan berbunga lalu ada haptonasti dimana di sini merupakan gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektifora akibat adanya sentuhan oleh serangganya serangga mangsanya contohnya yaitu pada tumbuhan kantong semar pada daun pemangsa kantong semar dimana ketika ada serangga yang mendekati di kantong nya otomatis dia nanti akan melakukan gerak dengan cara menutup bagian kantongnya agar serangga tidak keluar dan juga agar serangga dapat masuk ke perangkap untuk ambil sainsarinya lalu yang terakhir ada nasti komplek dimana gerak nasti komplek ini biasanya disebabkan tidak hanya dari satu faktor tetapi akumulasi dari banyak faktor atau disebabkan karena berbagai macam rangsang contohnya yaitu gerakan membuka atau menutup nyastomata disini disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor cahaya matahari faktor suhu faktor air dan juga faktor zat-zat kimia untuk yang terakhir ada yang namanya gerak taksis gerak taksis ini merupakan gerak seluruh atau bagian temuan-temuan yang berpindah tempat dan juga arah perpindahannya ini dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan jadi kalau pada dua gerak sebelumnya yaitu gerak nasti dan juga gerak trop trop itu bukan merupakan perpindahan maka pada gerak taksis disini terjadilah perpindahan ada seluruh bagian tumbuhan yang berpindah dan dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan contohnya gerak taksis ada dua yaitu ada fototaksis dan juga kemotaksis fototaksis disebabkan karena adanya rangsangan berupa cahaya contohnya disini klorofil yang bergerak menuju ke arah datangnya cahaya jadi yang dimaksud bergerak disini bukan tumbuhannya yang berjalan berpindah tempat tapi bagian dari tumbuhan yang melakukan pergerakan atau perpindahan tempat misalnya ada klorofil organel yang dia melakukan gerak menuju ke arah datangnya cahaya lalu ada yang namanya kemotaksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia contohnya yaitu pada gerak dari sel sperma dari benang sari menuju ke dalam ovum yang ada pada putih gula untuk terjadi proses fertilisasi jadi demikian pemaparan materi untuk topik respon tumbuhan terhadap lingkungan apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan atau apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan silakan saja nanti nanti pada sesi diskusi sekian dari saya terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih